Pemirsa polisi meringkus komplotan spesialis Jambret yang mengincar warga negara asing agar menghasilkan keuntungan besar. Dari korban terakhir, pelaku membawa kabur uang sebesar 11 ribu dolar atau senilai 150 juta rupiah. Tujuh anggota komplotan Jambret diringkus unit Raskrim Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Para pelaku merupakan komplotan spesialis Jambret yang mengincar para warga negara asing di ibu kota karena berpotensi mendapatkan keuntungan besar. Saat beraksi, dua pelaku menggunakan sepeda motor. Secara acak, berkeliling mencari para WNA yang sedang berjalan sendirian lalu merampas harta bendanya. Terakhir beraksi, komplotan Jambret ini merampas tas milik warga negara India dan membawa kabur uang tunai 11 ribu USD atau setara 150 juta rupiah. Berprofesi sebagai guru dengan inisial WN, lalu di PKP kedua, itu di Pulau Timur dengan WNA Spanyol. WNA Spanyol ini sedang liburan di Indonesia, lalu dia di Jambret. Yang ketiga, ada WNA dari Austria berinisial RP korbannya dan bekerja sebagai karyawan swasta di Indonesia.